Pejuang Siliwangi Indonesia DPD Jawa Barat menggelar kegiatan musyawara daerah ke-6 di Aula Satata Sariksa, Rindam Tiga Siliwangi, Kota Bandung, Sabtu Siang. Dalam musdenya kali ini, Pejuang Siliwangi berharap para generasi muda Pejuang Siliwangi, dimanapun dia berada dan bertugas tetaplah didasari demi pengabdian pada Nusa dan Bangsa, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertempat di Aula Satata Sariksa, Rindam Tiga Siliwangi, Kota Bandung, Pejuang Siliwangi Indonesia DPD Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan musyawara daerah ke-6 Sabtu Siang. Dalam kegiatan musyawara daerah kali ini, turut hadir sejumlah pejabat TNI Kodam Tiga Siliwangi, serta pejabat daerah pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pejuang Siliwangi Indonesia merupakan sosok pejuang dari Tatar Pasundan, dan menjadikan seluruh pengikut organisasi ini memiliki sifat heroik serupa, di mana dalam kehidupan seusai kemerdekaan, sikap heroik ini harus ditunjukkan dengan mempertahankan kemerdekaan dan pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, serta NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bagian dari nasionalisme dan sejarah bangsa itu sendiri. Nasionalisme sebagai jiwa, pandangan, dan sikap hidup kebangsaan yang penuh dengan kecintaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Menurut pembina serta penanggung jawab Musda Pejuang Siliwangi Indonesia DPD Jabar, Sah Romi, Pejuang Siliwangi dilahirkan sejak tahun 2002 melalui kegiatan pencaksilat, seni, dan budaya. Maka dari itu Pejuang Siliwangi identik dengan kegiatan serta perjuangan yang berdasarkan seni dan budaya. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan pemilihan, dan mensupakati siapa nanti akan memimpinan organisasi ini dan calonnya sudah siap. Ada agenda atau ujangan khusus nggak terhadap calon pemimpin nanti gitu? Yang pasti melanjutkan cita-cita para pejuang-cita untuk bisa menjawab pertantangan. Yang tadi kan banyak ada pejuang-cita silat gitu ya, berarti pengenalan pejuang Siliwangi terhadap pencaksilat seperti apa Pak? Ya betul, ya artinya budaya yang kita miliki harus dipelihara dan disingkatkan. Tadi yang ditampilkan itu, beliau bulunya, dan kemarin pon itu dari mereka. Bahkan salah satu pemenang pon itu, ini diambil oleh angkatan daratnya, menjadi koran, jadi koran salah satu dari peruburan ini. Ditambahkannya, dalam kegiatan ini disuguhkan sejumlah pegelaran pencaksilat dan kesenian Sunda dengan harapan dapat mewarisi budaya serta perjuangan para pendiri organisasi pejuang Siliwangi Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Yuwana Kurniawan, Bandung TV